Hai adik-adik, siapa nih yang gak sabar belajar lagi tentang magnet? Nah di video ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang induksi magnet dan gaya Lorenz Disimak baik-baik ya Kita mulai dari induksi magnet Kalau diartikan induksi magnet adalah medan magnet yang timbul di sekitar kawat berarus listrik Maksudnya seperti apa sih? Nah untuk memperjelas perhatikan percobaan yang dilakukan oleh Hans Christian Orsted berikut ya Percobaannya ada rangkaian listrik seperti berikut Pada saat lampunya menyala dan Christian Orsted meletakkan jarum kompas di dekat kawat atau kabel berarus listrik Ternyata jarum kompasnya bergerak loh Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal tersebut karena di sekitar kawat berarus listrik timbul medan magnet Nah medan magnet yang berada di sekitar kawat berarus listrik itulah yang disebut induksi magnet Sudah paham kan? Yuk lanjut Arah medan magnet dan arah arus listrik dapat ditunjukkan dengan kaedah tangan kanan Eits, tapi kaedah tangan kanan yang ini berbeda ya dengan yang sebelumnya Karena untuk induksi magnet, ibu jari menunjukkan arah arus listrik Sedangkan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet Ingat ya, berbeda dengan kaedah tangan kanan sebelumnya Sekarang coba kita tentukan arah arus listrik dan arah medan magnet dari gambar berikut Ingatkan arus listrik mengalir dari kutub positif ke kutub negatif Sehingga arusnya mengarah ke atas Sekarang arahkan ibu jari sebagai arah arus ke atas Dan lihat keempat jari lainnya Dari sebelah kanan, 4 jari tersebut mengarah masuk Kemudian akan mengarah keluar ke sebelah kiri Begitu seterusnya Atau kalau digambarkan seperti berputar ke kanan ya Arah medan magnet yang masuk dilambangkan dengan cross atau tanda silang Sedangkan arah medan magnet yang keluar dilambangkan dengan tanda dot atau titik Bagaimana jika kawatnya melingkar? Sebenarnya sama saja kok Yang harus diingat adalah kaedah tangan kanannya Contoh seperti ini Jika arah arus dilambangkan dengan tanda panah Tinggal kita tentukan arah medan magnetnya Kita buat lagi arah arus di sekitar kawat melingkar Misalnya buat 3 tempat seperti ini ya Untuk yang pertama Arahkan ibu jari sesuai tanda panah Selanjutnya Lihat perputaran keempat jari lainnya Nah terlihat 4 jari lain Masuk dari sisi sebelah kanan Dan keluar dari sisi sebelah kiri Sehingga perputaran medan magnetnya seperti ini Pada arus yang di atas Arah arusnya ke sebelah kanan Sehingga kita arahkan ibu jari kita ke kanan Lalu lihat perputaran keempat jari lainnya Masuk dari sisi bawah Keluar dari sisi atas Sehingga medan magnetnya seperti ini Masuk dari bawah Keluar dari atas Nah satu lagi Tanda panahnya ke bawah Kita arahkan ibu jari ke bawah Sehingga 4 jari lainnya Akan masuk dari sebelah kiri Dan keluar dari sebelah kanan Sehingga medan magnetnya digambarkan seperti ini Masuk dari kiri Keluar dari kanan Untuk mempermudah pada kawat melingkar Hanya ada 2 kemungkinan Yaitu jika arah arusnya mengikuti arah jarum jam Dan ada arah arus yang berlawanan dengan jarum jam Jika searah jarum jam Maka bagian dalam lingkaran selalu dilambangkan dengan cross atau tanda silang Dan di luar lingkaran dilambangkan dengan tanda dot atau titik Ingat ya Cross artinya masuk Dan dot artinya keluar Jadi medan magnet akan keluar dari bagian luar lingkaran atau kawat Dan masuk ke bagian dalam kawat atau dalam lingkaran Sedangkan jika berlawanan jarum jam Maka posisinya tinggal dibalik Bagian dalam dilambangkan dengan dot atau titik Dan bagian luar dilambangkan cross atau silang Artinya keluar dari bagian dalam lingkaran Dan masuk ke bagian luar lingkaran Lebih mudah ya mengingat seperti itu Ingat percobaan Orsted tadi Kenapa jarum kompas dapat bergerak? Selain karena dipengaruhi adanya medan magnet Ternyata pergerakan jarum kompas dipengaruhi juga oleh besarnya gaya Gaya yang menyebabkan jarum kompas bergerak tersebut dinamakan gaya Lorenz Arah gaya Lorenz dapat ditentukan menggunakan kaedah tangan kanan juga Ada dua versi kaedah tangan kanan pada gaya Lorenz Ada yang seperti ini dan ada juga yang seperti ini Kita pilih yang paling mudah saja ya Yaitu pakai yang ini Ibu jari menunjukkan arah arus listrik Keempat jari lainnya sebagai arah medan magnet Dan ditambah satu lagi yaitu telapak tangan Telapak tangan sebagai arah gaya Lorenz Contoh seperti gambar berikut Ada dua magnet diantara kawat berarus listrik Arah medan magnet selalu dari utara menuju ke selatan Ingat konsep GGM ya Nah tinggal kita tentukan arah gaya Lorenznya Pakai kaedah tangan kanan Arahkan ibu jari ke atas Dan keempat jari lainnya sebagai arah medan magnet ke kiri Ternyata telapak tangan menghadap ke depan Sehingga arah gaya Lorenznya adalah ke depan Atau maju Atau sama saja keluar dari bidang Keluar bidang dilambangkan dot atau titik ya Kalau posisi magnetnya dibalik Jadi seperti ini Ibu jari ke atas sebagai arah arus Empat jari ke kanan Karena medan magnet dari utara ke selatan Dan lihat telapak tangan ada di belakang Jadi arah gaya Lorenznya masuk ke bidang Masuk bidang dilambangkan cross Atau lambang silang Gaya Lorenz dipengaruhi oleh 3 faktor utama Yaitu Medan magnet Arus listrik Dan satu lagi Panjang kawat Secara matematis dituliskan seperti ini F sama dengan B dikali I dikali L F sama dengan Bill Ingat ya B dikali I dikali L F adalah gaya Lorenz dengan satuan Newton B adalah medan magnet dengan satuan Tesla I adalah kuat arus listrik dengan satuan Amper Dan L adalah panjang kawat berarus listrik dengan satuan meter Dari rumus tersebut Jika yang dicari nilai B atau medan magnet Maka rumusnya menjadi seperti ini B sama dengan F dibagi I dikali L Jika yang dicari nilai I atau kuat arus listrik Maka rumusnya menjadi I sama dengan F dibagi B dikali L Dan jika yang dicari nilai L atau panjang kawat berarus listrik Maka rumusnya menjadi L sama dengan F dibagi B dikali I Ingat ya adik-adik Satuannya jangan sampai salah Nah untuk latihan soal tentang gaya Lorenz Ada di video yang ini ya Yuk lanjut lagi belajarnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!